Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy permana guys Oke untuk di video kali ini gua bakal buat tutorial cara suntik koin nih guys ya sebelumnya kan gua itu cara suntik uang sekarang untuk gua buat cara adalah suntik koin guys kebetulan untuk koin sendiri disini wortelnya udah muncul ya jadi teman-teman kalau misalnya baru update ya berupdate di playstore dan wortel aja belum muncul itu tunggu aja beberapa jam guys ya pasti akan muncul guys ya tunggu aja beberapa jam pasti akan muncul guys wortelnya dan untuk munculin wortel itu maksimal koin sekitar 30.000 ya 20.000 atau 30.000 ya untuk diversi sekarang guys untuk munculin wortel jadi misalnya teman-teman koinnya itu di atas 30.000 yang contohnya 40.000 50.000 ataupun 500.000 itu enggak akan muncul untuk wortelnya ya guys ya Nah sekarang gua ini mau buat tutorial cara buat munculin apa buat suntik koin ya perhatikan disini untuk koin koin gua masih 0 disini ya ya masih 0 kita disini untuk suntik koin itu ada dua cara guys ya ada dua cara-cara pertama kita pakai animation dan cara keduanya nanti di video selanjutnya guys ya bicara kedua nanti gua spill juga untuk videonya ya guys ya Oke sekarang kita pakai cara yang animation guys kita cek ya di sini untuk animation ini masih masih ada semua guys ya Nah kalau misal teman-teman udah nggak ada animation nya eh nanti gua buatin lagi untuk video cara suntik koinnya guys tanpa animation nya di video selanjutnya guys ya setelah ini Oke untuk pertama-tama teman-teman bisa eh buka GG nya guys ya buka GG nya Oke kita disini pilih prosesnya game car parking ya tentunya guys ya Oke nah untuk eh cara animation ini suntik koin dengan animation itu ada dua tahap guys ya tahap pertama kita buat minus dulu guys koinnya ya caranya gini guys teman-teman pilih rentang memori kita disini pilih anonymous guys kita pilih anonymous dan yang kode app kita unchecklist disini ya untuk tahap pertama kita klik anonymous ya kita simpan jadi cara ini itu bisa dengan cara apa ya eh cara menghilangkan minus dan cara suntik koinnya seperti itu guys ya cara suntik koin dan cara menghilangkan minus ya kenti gua simpan judulnya ya oke kita langsung aja pergi ke pencarian guys kita klik pencarian disini kita disini ketik 100 angka koinnya antara lain angka koinnya guys nah seperti ini 100 banding 500 guys seperti ini guys ya untuk eh koinnya ya nah disini kita langsung aja klik pencarian baru guys kita klik pencarian baru Oke bentar ini gua malah ngekliknya dua kali co kita klik pencarian baru nah untuk pilihan jenis data disini teman-teman bisa pilih di word yang ini ya untuk tahap pertama kita pilih di word oke kita tunggu untuk prosesnya guys prosesnya agak sedikit lama guys sekali lagi ini permanen ya guys ya ini permanen ya jadi ketika nanti teman-teman logout atau reload dari game car parking itu masih tetap ya nggak akan ke riset guys ini cara yang pertama ya untuk cara yang kedua nanti gua buatin untuk videonya guys ya Oke sekarang untuk nilai pencariannya dari di 100 banding 500 udah kebaca ya guys ya seperti ini ya Nah kalau misal udah kebaca seperti ini teman-teman bisa edit langsung ya untuk tahap pertama kita buat minus dulu guys kita buat minus dulu guys seperti ini kita editnya ya oke dan untuk sembilannya itu 6 kali ya sembilannya itu 6 kali ya guys ya tuh minus 999 nya 6 kali guys ya Oke jika sudah kita klik ya atau yes nah seperti ini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya sembilannya 6 kali kita klik tanda xdgg lalu kita klik tombol kembali ini guys ya klik tombol kembali oke jika sudah di luar seperti ini guys ya kita klik lagi yang animation ini guys nanti otomatis akan berubah seperti ini guys ya yang tadinya 100 menjadi minus 99 disini teman-teman bisa pilih aja ya contohnya gua pilihin yang ini ya yang ini Oke kita langsung aja klik buy guys kita klik buy ini otomatis terus akan berubah menjadi minus 999 yang seperti yang tadi kita rubah di GG guys ya Nah sekarang kita pergi ke tahap kedua tahap kedua itu teman-teman bisa logout ya dari GG jadi kita refresh dulu GG nya guys Hai agar nanti ke-detect di CPM nya guys ya kita reload dulu game car parkingnya kita reload kita hapus minus dulu Oke ini udah kita hapus kita masuk lagi ke parallel spacenya jadi untuk eh sistem suntik koin dari animation itu ada dua tahap ya tahap pertama kita buat minus dulu ya untuk koinnya lalu tahap keduanya kita akan hilangkan minusnya guys kita sekarang buka lagi GG nya guys ya kita buka lagi GG nya jadi step by step nya teman-teman bisa ikutin ya kita klik mulai disini oke langsung kita buka game car parking nya guys nah buat teman-teman yang belum like di like dulu yang belum subscribe di subscribe dulu guys oke kita tunggu ya kita tunggu ya kita tunggu guys oke ini udah masuk ke game car parking nya lagi ya dengan GG yang sudah di refresh ya jadi wajib refresh guys dulu guys setelah buat minus ya seperti ini ya dan untuk minusnya ini enggak ke riset ya masih tetap 999 Oke kalau udah seperti ini teman-teman bisa pergi ke driver lagi ya yang ini ya kita klik driver kita pergi ke animation lagi guys Oke perhatikan disini nah animation yang ini yang tadi kita beli ya sekarang kita buka lagi GG nya dengan GG yang sudah di kita refresh Oke sekarang kita pilih prosesnya game car parking lagi guys lalu kita pilih rentang memori disini untuk rentang memori disini teman-teman enggak perlu ubah tetap tetap masih tetap di anonymous ya masih tetap di anonymous enggak perlu kita berubah Oke kita simpan kita pergi ke pencarian disini guys Oke nah disini kita teman-teman bisa ketik lagi yang angka 100 banding 500 seperti tadi guys ya 100 banding 500 seperti tadi guys Oke jika sudah teman-teman klik ya kita langsung aja klik pencarian baru guys kita klik lagi pencarian baru disini teman-teman pilih jenis data pilih di word seperti biasa ya kita pilih di word lagi jadi teman-teman wajib kita refresh ya untuk GG nya ya setelah koin menjadi minus itu teman-teman logout dari GG kita refresh ya gamenya terus masuk lagi dengan menggunakan GG yang sudah kita refresh guys ya agar nanti kebaca guys di game Guardian nya ya dan di game CPM nya kita tunggu lagi prosesnya guys jadi tahap kedua seperti ini guys ya Oke ini udah kebaca ya guys ya untuk koinnya udah kebaca seperti ini guys kalau koinnya udah kebaca seperti ini teman-teman bisa klik yang ini ya yang pertama ini ya Oke klik yang pertama ini ya klik agak tahan aja guys tahan sampai muncul seperti ini ya sampai muncul seperti ini kalau udah muncul seperti ini teman-teman bisa klik yang pergi ke alamat ini guys ya kita klik yang pergi ke alamat Oke nah disini teman-teman bisa tambahkan atau kita tambahkan minus disini guys ya ya Nah ini checklist yang pertama ini Oke kita langsung aja klik edit guys disini kita klik edit Oke untuk pilihan jenis data kita akan ubah menjadi flood ya guys ya untuk jenis datanya kita ubah menjadi flood ya Oke nah disini teman-teman bisa kita tambahkan atau kita tambahkan minus disini guys ya tambahkan minus seperti ini Oke jika sudah kita klik ya Nah oke kalau udah hasilnya menjadi minus 2.147 ini perhatikan di sini ya teman-temannya ya perhatikan disini ya udah menjadi minus 2.147 teman-teman bisa pergi ke sini guys pergi ke sini ke pencarian ini di sini teman-teman bisa langsung edit ya bisa teman-teman bisa langsung edit ya kita klik edit di sini teman-teman bisa klik ya jangan dirubah sama sekali guys kita klik aja langsung ya ya jangan teman-teman perubah ya hasil ini jangan teman-teman rubah kita klik ya di sini guys Oke kita klik ya Oke ini hasil akan menjadi seperti ini guys ya minus 2.147 semuanya guys ya kalau udah menjadi seperti ini teman-teman bisa klik tanda X di GG nya guys lalu teman-teman klik tanda kembali lagi ini guys ya kita klik kembali lagi guys ya oke kita klik lagi yang animation ini guys kita klik animation nanti hasilnya akan menjadi seperti ini guys ya ini teman-teman bisa bebas pilih ya yang mana ya untuk di angka 100 nya ya ini bebas kita contohin di sini ya untuk angka ini ya lalu kita klik buy disini guys kita klik buy Oke ini otomatis untuk minusnya itu akan hilang guys dan menjadi 2.146 ya Hai ini teman-temannya perhatikan di sini ya tuh 2.16 ini otomatis akan menjadi 500 guys setelah ini teman-teman reload ya dari CPM nya guys ya Nah seperti ini ini otomatis akan menjadi 500 ya nih gua contohin ya guys ya gua reload ya ini gua reload ya Oke kita logout dulu dari GG nya langsung kita reload guys kita reload lagi Oke kita hapus lalu kita masuk lagi ke parallel spasenya jadi eh step-by-stepnya seperti itu ya untuk suntik koin di animation nya guys ya kita masuk ke car parking jadi koin itu maksimal itu 500.000 ya untuk 500.000 itu teman-teman enggak akan bisa kebaca untuk wortelnya ya enggak akan muncul untuk wortelnya untuk munculin wortel itu minimal 20 atau 30k ya 30.000 ya untuk muncul wortel itu guys ya jadi di atas 30k misalnya temen-temen 33 35 itu enggak akan muncul guys untuk wortelnya guys ya temen-temen bisa muncul itu sekitar 30 atau 20 ya seperti itu guys ya sekarang kita reload ya ini ya kita cek ya setelah kita reload apakah ke reset ya untuk eh koinnya tuh untuk koinnya itu masih tetap 500 guys ya setelah kita reload pasti koin itu mentok di 500 guys ya bukan 2.146 seperti sebelumnya ya nah ini eh dan untuk wortelnya itu enggak akan muncul guys ya tuh untuk wortelnya akan muncul ya nanti gua akan membuat eh video cara suntik koin tanpa animation ya di video yang selanjutnya guys Oke mungkin kita aja guys video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video video